Yang dekat ke ajal kekuasaannya, ke kematian kekuasaannya itu, itu sosok Jokowi sebagai Presiden sudah berubah menjadi sosok seorang tiran, seorang otokrat, dan sekaligus seorang despot. Tiran itu penguasa tunggal yang kejam, cruel, kemudian yang tidak menghargai pendapat rakyatnya, dan kemudian mempergudar rakyatnya untuk kepentingan kekuasanya. Aktivitas ya teman-temanku, ya jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe, bertulisan subscribe ya, dukung channel ini terus, biar kita terus menyuarakan dan terus menjaga NKRI ini. Oke temanku, di kesempatan kali ini teman-teman, di video kali ini kita mau mereaction ya, apa yang dikatakan atau tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh seorang tokoh ya, cocok nggak ya dibilang tokoh yaitu Amin Rahis ya, terhadap Presiden Jokowi, dan ini sepertinya dilakukan di tempat yang tidak seharusnya dilakukan teman-teman ya, karena kalau kita lihat dari pernak-perniknya ini, dari lokasinya, ciri-cirinya gitu ya, seperti ini di mimbar masjid gitu teman-teman. Dan nanti teman-teman sendiri bisa menilai ya, kalau saya salah ya. Tapi sebelumnya kita mulai ini, mari kita lihat dulu videonya, dan mari kita saksikan video berikut ini. Saya seraku sebangsa dasar air yang saya hormati, saya cintai, sejak dulu saya sudah yakin. Sebelum kita lebih jauh memulai videonya teman-teman, kalau kita lihat teman-teman ya, dari pernak-pernik, dari aksesoris, dari bentuk mimbarnya, dari bangunannya yang ada di belakang Amin Rahis ini, terus ada juga itu running text-nya, ya. Sepertinya di dalam masjid itu teman-teman, dan di atas mimbarnya itu, mimbar masjid itu sepertinya teman-teman ya. Aku nggak tahu teman-teman, apakah itu ada jamaahnya atau tidak, tapi, omon-omon teman-teman, ataupun tuduhan-tuduhan liar yang dilakukan oleh Amin Rahis, terhadap Presiden Jokowi, ini tidak seharusnya dilakukan di mimbar masjid teman-teman. Nanti kalian komen di bawah ya. Kita lanjut videonya teman-teman. Jokowi memendam ambisi yang busuk dan terkutuk. Dia melakukan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, dan dia melakukan penyalahgunaan kekuasaan itu untuk melanggengkan kekuasaan pribadinya, sembari membangun dinastinya itu. Yang penting adalah, Jokowi seolah-olah mengatakan, yang penting adalah aku dan keluargaku. Peduli amat bangsa Indonesia, mereka hanya jadi robot-robot, jadi skrup-skrup politik, dalam pandangan si Jokowi. Dan ini tidak boleh kita biarkan. Nah, makin dekat ke ajal kekuasaannya, ke kematian kekuasaannya itu, itu sosok Jokowi sebagai presiden, sudah berubah menjadi sosok seorang tiran, seorang otokrat, dan sekaligus seorang despot. Tiran itu penguasa tunggal, yang kejam, cruel, kemudian yang tidak menghargai pendapat rakyatnya, dan kemudian memperguda rakyatnya untuk kepentingan kekuasanya. Sekaligus juga seorang otokrat, di mana dia satu-satunya yang benar, satu-satunya yang memborong kebenaran dan kekuasaan, dan ini tidak boleh kita biarkan. Dan juga seorang despot. Despot itu seorang penguasa, yang bersifat dajali, membunuh kalau perlu, dan lain-lain. Ini tiga-tiganya ada dalam diri Jokowi, terutama akhir-akhir ini. Wah. Video. Waduh, waduh. Yang terakhir sih, bersifat apa ya, jahiliah ya. Ini parah sih teman-teman. Apa ya teman-temannya, saya itu tidak pernah respect ya. Kalau melihat gitu ya, tidak bisa menghormati ya, orang-orang yang menyebarkan kebencian, gitu ya, menebarkan fitnah-fitnah, menebarkan atau mengajak orang untuk membenci seseorang, gitu ya. Apalagi pemimpin itu melalui mimbar, gitu ya, melalui mimbar masjid lagi, gitu ya. Karena menurut saya, pribadi mimbar masjid, itu sangat sakral, gitu teman-teman. Sangat apa ya, sangat privat lah, gitu ya. Karena ini hanya, menurut saya digunakan untuk menyebarkan kebaikan, kebaikan. Menyebarkan ilmu kebaikan, gitu ya. Ilmu-ilmu kebaikan. Kalaupun ingin melakukan provokasi, ingin menaikkan, apa ya, menjatuhkan orang atau giro, gitu ya, atau gairah masyarakat, dalam iman dakwahnya, ya, jangan dong dilakukan begitu. Silahkan, gitu ya. Meri. Ya, itu dilakukan ketika terjadi, apa ya, kalaupun melakukan itu, gitu ya, itu terjadi di saat-saat warning, gitu ya. Kalau mau tegas, mau perang, dan sebagainya, gitu ya. Kondisi sudah berbahaya. Dan ini yang dilakukan sama Bapak ini, saya rasa, nggak habis pikir, teman-teman. Kenapa masjid, mimbar masjid dibuat, dan dimanfaatkan untuk menebarkan hal-hal yang belum tentu benar, teman-teman. Belum tentu, itu, apa, fakta, gitu ya. Karena berkali-kali, kalau tuduhan-tuduhan dinasti, dan segala macam, Pak Jokowi, cawe-cawe lagi, gitu ya. Teman-teman, saya ingin bertanya kepada kalian. Karena, kemarin, ketika, apa, ada demo, ada aksi ya, saya nongkrong sebentar ke cafe, gitu ya. Dan, mahasiswa itu, ada di situ, saya lihat, mereka masih pakai baju almamater, terus, menggunakan, apa, coret-coret anti apa, anti asep ya, masih ada, lis-lisan kayak gitu, di muka. Nah, saya sempat gitu, memuancarai, satu mahasiswa, gitu ya. Dari beberapa mereka, setelah dia pulang aksi kemarin, dia nongkrong, gitu ya. Nongkrong di cafe, sambil, ya, ngobrol-ngobrol lah, sambil, kita berdiskusi, gitu ya. Saya tanya, aksi demo bersama, mahasiswa, bersama, aliansi masyarakat. Terus, dia bilang, keren dong, eh, ininya, wih, mereka, mengeluarkan, aspirasi-aspirasi, yang rakyat minta, gitu kan. Terus, dia bilang, ada aktivis, yang mengatakan, bahwa, Pak Joko itu, katanya, cawe-cawe, mengintervensi DPR untuk meloloskan RUU Pilkada, demi, melanggangkan ya, melanggangkan Kaisang untuk maju dalam pemilihan gubernur di Jawa Tengah. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ke anak mahasiswa dan aliansi ini, teman-teman, kalau tuduhannya seperti itu, Pak Jokowi bisa intervensi, intervensi, boleh nggak saya balik bertanya? Saya katakan begitu, kepada si Aktif Vintus tersebut ya, sama rekan-rekannya gitu, kalau memang Pak Jokowi bisa intervensi DPR, kenapa RUU perampasan aset tidak bisa diintervensi oleh beliau? Nah, itu dia mulai, pelangak-pelangok gitu ya, teman-temannya, mulai pelangak-pelangok dari ekspresinya, saya lihat pelangak-pelangok, terus mereka yang tadinya ngerokok, semua pada diem, saling lihat gitu ya. Lalu, anak-anak ini, mengatakan bahwa, Pak Jokowi sangat powerful bang, katanya. sangat otokrat ya, apa, otoriter ya, semua, ketumpartai tunduk, dan segala macamnya bang, wah, gitu, saya pikir, oh, tunduk gitu ya, kalau memang tunduk, ya kenapa nggak di, iniin gitu kan, semua, bergabung, ayo kita, sahkan gitu ya, akhirnya saya juga bilang, kenapa, undang-undang perampasan aset, tidak bisa beliau loloskan di DPR, kalau memang beliau bisa, mengintervensi, itu aja yang menjadi pertanyaan saya, teman-teman, karena itu saya juga, dia bilang, saya juga bingung, kalau Pak Jokowi bisa, se-powerful itu, bisa mengatur institusi, institusi negara dan partai, gitu ya, kenapa dia nggak genjot lagi, kenapa kalian nggak ngomongin itu, ayo bantu dong Pak Jokowi, ya kan, untuk, mensahkan undang-undang, perampasan aset, kenapa keinginannya, tidak bisa semuanya, terakomodir, gitu ya, teman-teman, kalau kita bisa flashback, kita lihat balik, gitu ya, Amin Rais ini memang dari awal, teman-teman, selalu membuat gerakan-gerakan, pencaluman, gitu ya, pencaluman, nanti saya bilang, pencaluman nanti, nggak dimonetas, nanti teman-teman, YouTube ini, jadi sayang juga, kita udah cuap-cuap, banyak ngomong ya, kalau bisa ya, jangan dolar kuning, gitu ya, pencaluman terhadap, Presiden Jokowi, gerakan-gerakan, untuk menjatuhkan, Presiden Jokowi, dari jabatannya, ya, dari kedudukannya, sebagai Presiden, entah apa alasan utama, Amin Rais ini, melakukan itu, sejak dahulu ya, kalau menurut saya, dan saya, nggak ngerti, apakah ini, Amin Rais spesialis, menurunkan seseorang, dari Presiden, atau seperti apa, karena, kalau kita lihat, rekam jejaknya, jelas-jelas teman-teman, dari Pak Harto, kemudian Pak Gusdur, ya, yang dimana, setelah menurunkan Gusdur, Amin Rais, jadi gelandangan politik, bisa kalian flashback, saya bukan omongan sendiri nih, saya baca juga semuanya, ya, dia nggak jadi apa-apa, tidak menjadi apapun, gitu ya, di PAN pun ya, Partai Amanat Nasional, dia tidak menjadi apa-apa, teman-teman, dia dikucilkan, dan segala macamnya lah, akhirnya keluar, ya, kemudian, dia membuat partai sendiri, setelah membuat partai sendiri, tidak lulus parlemen, jadi gelandangan lagi, di Partai Umat, kalau nggak salah ya, Partai Umatnya, tidak mendapatkan apa-apa, nggak bisa lolos, gitu kan, nah, ini mungkin perlu intropeksi, lebih, lebih dari, Amir Rice, teman-teman, bisa intropeksi sendiri beliau, untuk apa, untuk melihat, ke dalam dirinya, jadi, jangan selalu melihat, keluar gitu loh, ke dalam diri sendiri, yang dilihat, intropeksi diri sendiri, ke dalam diri, jangan, lihat, ke dalam diri orang lain, kalau kita menilai orang lain, itu gampang, teman-teman, kalau kita untuk mengkomentari, orang lain, itu gampang, teman-teman, seperti apa yang dibilang, kalau mau mau uji, dia baik apa nggak, kasih dia jabatan, kalau dia dikasih jabatan, bisa nggak, gitu kan, cuman sayang juga, gitu ya, dan saya lihat, dia ini, memang spesialis, teman-teman, tapi teman-teman, apa pandangan kalian, apakah dia, spesialis, untuk menurunkan orang, gitu ya, atau, dia, spesialis, untuk, apa, provokator, gitu ya, karena dia, tidak bisa, melihat, ke dalam dirinya, sendiri, gitu, dia hanya bisa melihat, dalam diri orang lain, tanpa lupa, kita melihat, ke dalam diri kita, gitu ya, teman-teman ya, ya, apakah sudah sempurna, belum kita, gitu ya, kira-kira, kalau kita menjadi pemimpin, seperti Pak Jokowi, bisa nggak, kita seperti itu, gitu ya, lagian, Presiden Jokowi, sudah menerima, penghargaan, teman-teman, Bapak, infrastruktur, Indonesia, karena beliau, berhasil, menyambung, berbagai kota, berbagai jalan, untuk, mengkoneksikan, Indonesia, teman-teman, dan ini, hanya dilakukan, oleh Presiden Jokowi, apalagi, pembangunan, pembangunan, di Papua, teman-teman, kemarin, saya, tayang, video-video, gimana, teman-teman, Papua, menyuarakan, ketika ada yang, membakar foto Jokowi, saya, ini, bagaimana, mereka meluapkan, mengatakan, Jokowi itu, kami, Jokowi itu, yang, satu-satunya, Presiden, yang datang, ke sini, gitu, beberapa, beberapa kali, dan, menyapa kami, dan, menganggap kami, adalah, manusia, yang, sebelumnya, orang-orang, menganggap kami, orang, hutan, gitu ya, ini, miris, pantasan, mereka, mau minta, merdeka, merdeka, mereka, nggak, dianggap, jalan, aja, rusak, mereka, aja, jalan-jalan, kaki, gitu kan, minyak, mahalnya, minta ampun, 60 ribu, bahkan, 70 ribu, ya, kita, di sana, sekarang, yang, sudah dibangun, pembangunan, pembangunan, di Papua, teman-teman, banyak, sekali, manfaat, yang, dibawa, Presiden, Jokowi, ke Papua, tapi, ya, sebelum, kita, lebih jauh, lagi, teman-teman, saya, ingin, perlihatkan, pidato, atau, pidato, dari Pak Prabowo, yang, seperti, menampar, wajah, Babe, ini, Babe, Amin Rais, ini, teman-teman, karena, dia, sudah marah, gitu, selalu, yang, dipermasalahkan, Jokowi, internal, ini, sedangkan, Jokowi, dan Prabowo, sudah, go, internasional, ini, yang, ini, teman-teman, mari, kita, saksikan dulu, video, berikut ini, sudah, berpilkada, kita, serahkanlah, kepada, junior, junior, itulah, siapapun, yang dipilih, gak ada masalah, gak ada, kita, silahkan, kadang-kadang, kita sama pan, kadang-kadang, enggak, ya, monggo, ya kan, gak ada urusan, silahkan, gak ada, intervensi, saya, jamin, gak ada itu, Pak Jokowi, saya ketemu, berkali-kali, dia tidak pernah, nitip, tolong, ini, jadi, ini, ini, gak ada, saya jamin, tidak ada, saudara-saudara sekalian, saya harus katakan, yang benar-benar, dan yang salah-salah, saya bertanggung jawabkan, Pak Jokowi, tidak pernah, nitip, 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 tidak pernah, rakyat, sudah memberi, mandat kepada kita, kita ajak, semua kekuatan, semua kekuatan, kita ajak, bekerja sama, sudah, Pak Prabowo, sudah mengatakan, bahwa, Pak Jokowi, tidak pernah, nitip, nitip, ini, itu, ya teman-teman, tadi ya, ya, dan, kesaksian, langsung, dari, eh, apa, mereka yang, ketemu dengan, Pak Jokowi, gitu ya, kalau memang, Presiden Jokowi, ingin, melanggengkan, kekuasaannya, di pemerintahan, Pak Jokowi, sudah barang, pasti, Pak Jokowi, menitipkan, sudah dari awal, gitu, teman-teman, Pak Jokowi, sudah menitipkan, beberapa, menteri, untuk duduk, di, pemerintahan, Pak Prabowo, tapi, ternyata, tidak, teman-teman, justru, calon-calon, menteri, dari Pak Prabowo, yang diberikan, ruang, untuk, diberikan, kesempatan, untuk, menduduki, jabatan-jabatan, strategis, ataupun, untuk, mempersiapkan, berkelanjutan, di, kementerian-kementerian, strategis, gitu ya, yang akan, dipimpin oleh, Pak Prabowo, nanti, teman-teman, inilah ya, Amin Rais, ini, menyebar, fitnah, Pak Prabowo, membersihkan, tuduhan-tuduhan, tersebut, karena, ini ya, teman-teman, tuduhan-tuduhan, liar, terhadap, Presiden, Jokowi, ini, sudah melebar, kemana-mana, isu, dinasti, isu, pengambilan, partai-partai, ini, sekarang, dibilang, gara-gara, ini, pengambilan, pilkada, Anis, Dijegal, Siono, Surwano, bilang, DPD, PDI, ini, gara-gara, Mulyono, sepertinya, gak ada habisnya, untuk memfitnah, Jokowi, membuat, framing-framing, negatif, terhadap, Pak Jokowi, entah, tujuannya, apa gitu ya, apa, apakah, karena, Pak Jokowi, yang, terlalu, dicintai, rapian, sehingga, mereka, ingin, mengerus, kecintaan, rakyat, terhadap, Pak Jokowi, makanya, di framing, sedemikian, rupa, sedemikian, negatif, gitu ya, agar, Pak Jokowi, tidak bisa, memberikan, impact, yang, banyak, gitu ya, di pilkada, serentak, 2024, ini, apalagi, kalau kita, lihat, teman-teman, di Pilpres, 2024, kemarin, pengaruh, dari Pak Jokowi, kecintaan, masyarakat, terhadap Pak Jokowi, ya, ini, luar biasa, bagaimana, Pak Jokowi, masih, didengar, kata-katanya, oleh masyarakat, ya, orang, memilih, Prabowo, Gibran, untuk, berkelanjutan, karena, jelas, selama ini, lihat, aja, visi-misi mereka, ada yang perubahan, yang, udah dibangun, diubah, ya, kan, satu lagi, gak punya misi, ya, kan, yang jelas-jelas, aja lah, yang berkelanjutan, kenapa, orang, percaya, kinerja, Presiden Jokowi, dan, fondasi-fondasi, yang, sudah, dibangun, oleh Presiden Jokowi, untuk, beberapa tahun, ke depan, untuk, menyongsong, maju, ini, perlu, dikawal, oleh, keberlanjutan, teman-teman, dan, harus, ada, orang, yang, berkomitmen, untuk, melanjutkan, program, ini, teman-teman, untuk, benar-benar, mencapai, negara, maju, tahun, 2045, karena, ya, sayang, aja, teman-temannya, Pak Jokowi, sudah membangun, sedemikian rupa, selama, hampir, 10 tahun ini, membangun, mungkin, ibaratnya, portfolio, portfolio, rangka kerja, rangka kerja, 5 tahun, untuk, 10 tahun, bahkan, 20 tahun, ke depan, kalau, dibilang, Pak Prabowo, Pak Jokowi, sudah membangun, itu, 5 tahun, 10, bahkan, 20 tahun, ke depan, tapi, itu, setelah, pergantian, presiden, nanti, akan, dilanjutkan, gitu, ya, pergantian, bukan, diubah, dilanjutkan, ditingkatkan, lagi, gitu, ini, yang keren, kalau, programnya, diganti lagi, teman-teman, sampai, tahun, kapan, kita, maju, sampai, tahun, kapan, kita, menikmati, hasil, negeri kita ini, apalagi, teman-teman, bisa lihat, program-program, strategis, dari, Pak, Jokowi, seperti, hilirisasi, IKN, nah, itu, dua, ini, yang, menurut, saya, penting, teman-teman, khususnya, IKN, ya, IKN, itu, sebagai, identitas, kita, sebagai, warga, teman-teman, identitas, di mata, dunia, ya, kenapa, saya bilang gitu, teman-teman, kemarin, saya ke, Singapura, dan ke Malaysia, mengatakan, IKN, IKN, yang begitu, bisa, dibentuk, dibangun, yang selama ini, kita menikmati, bangunan, bangunan kolonial, dan sekarang, IKN, dibangun dengan, anak bangsa, ya, bangsa Indonesia, gitu ya, manusianya, manusia Indonesia, biasanya, kita kolonial banget, gitu, lihat istana presiden, yang di Jakarta, itu bangunan kolonial, kantor-kantornya, itu semua, nah, itu teman-teman, ya, kita harus pahami, gitu, IKN, itu, seperti bilang Pak Jokowi, IKN, identitas kita, sebagai, warga Indonesia, identitas Indonesia, Indonesia di mata dunia, nah, yang kedua, teman-teman, identitas Indonesia, itu, yang kedua, hilirisasi, mungkin teman-teman, nggak tahu ya, hilirisasi, saya sedikit, kasih, jawaban gitu, hilirisasi, dimana, ini merupakan, kuncian kita, untuk bisa, mengolah, seluruh, kekayaan alam, kita sendiri, teman-teman, jadi, kita bisa, secara contoh, ringan ya, saya akan buat, jadi, kita bisa berdiri, di atas kaki kita sendiri, seperti yang dicita-citakan, oleh, Bapak Soekarno, teman-teman, karena, Bapak Soekarno, dulu mengatakan, bahwa, kita harus berdiri, di atas kaki kita sendiri, kita harus mengolah, hasil alam kita sendiri, karena, Indonesia, teman-teman, adalah, Indonesia, negara yang makmur, negara kekayaan alam, mungkin, satu-satunya, atau, salah satunya, yang terbesar, di dunia, dan, kita selalu, digoyang, goyang, digoyang, selalu, diganggu, sama, ante-ante asing, kalau, Pak Prabowo, bilang, ante-ante asing, kalau, kita ingin, ilirisasi, diganggu, digugat, lihat, Freeford, digugat, yang kita ambil alih, hati-hati, teman-teman, kalau kita tarik, flashback zaman dulu, presidennya Amerika, meninggal, gara-gara Freeford juga, salah satunya, kalau kalian, baca sejarah, dia datang ke Indonesia, bertemu dengan Soekarno, dan sebagainya, coba di searching, nanti saya bahas ini, panjang sekali, kita diganggu, dan segala macam, oleh negara-negara, Eropa, karena apa, mereka itu, tidak ingin, kita, ilirisasi ya, mereka ingin, membeli, bahan mentah, kita, dengan harga murah, kemudian, mereka, mengolahnya, teman-teman, dan dijual, kembali ke kita, dengan harga yang mahal, dan ini, yang tidak, diinginkan, oleh, Insinyur Soekarno, Prabowo, Jokowi, itu, yang tidak, diinginkan, teman-teman, oleh, pemimpin-pemimpin kita, teman-teman, kita ingin, mengolah, bahan mentah, kita sendiri, ya, jadi, menjadikan, sebagai, barang, jadi, gitu loh, atau sebuah produk, kemudian, kita, jual keluar, teman-teman, kita yang menjadi, eksportir, ya, bukan, kita yang menjadi, tujuan, importin, importir, teman-teman, jangan, menjadi, negara, konstruktif, ya, ini, bahaya, kalau, terus, terus, menerus, begini, teman-teman, karena, kita, menerima, semua, barang, dari, luar, negeri, gitu, teman-teman, ya, contohnya, ya, contoh, elektronik, kemarin, saya ke, Singapur, kita, beli di, Singapur, gitu, baru, dijual, di Indonesia, mobil, motor, tanpa, kita, bisa, membuat, sendiri, disini, di, Indonesia, dan, pajaknya, besar, sekali, ya, dan, ini, yang sangat, disayangkan, kalau, kita, beli, handphone, di, Singapur, terus, kita, jual, disini, untung, teman-teman, karena, berat, disini, harganya, harganya, disini, meledak, gitu, ya, dan, ini, sangat, disayangkan, dengan, jumlah, penduduk, yang, sangat, banyak, dan, salah satu, terbesar, di dunia, ya, masa, kita, tidak, memiliki, SDM, SDM, baik, nah, inilah, juga, yang, akan, dikerjakan, oleh, Pak Prabowo, ke depan, untuk, meningkatkan, kualitas, sumber daya, manusia, agar, punya, daya saing, di dunia, internasional, teman-teman, internasional, ya, bukan, nasional, internasional, terbukti, dengan, Pak Prabowo, membuka, beberapa, fakultas, baru, di Universitas Pertahanan, dengan, menggratiskan, seluruh, biaya kuliah, difasilitasi, diberi uang, saku, inilah, salah satu, komitmen, Pak Prabowo, untuk, memajukan, atau, menaikkan, kualitas sumber, daya manusia kita, kita, dan, kalau kita, lihat, teman-teman, ya, di setiap, wisuda, wisuda hunhan, itu, ya, rata-rata, Pak Prabowo, memberikan, pidato, kepada yang lulus, itu, kalau, dia, berpidato, teman-teman, dia, memberikan, kesan, dan pesannya, mereka, itu, dari keluarga, yang tidak, punya, gitu ya, bahkan, orang, kelas menengah, gitu, tapi, kelas bawah, kayak, kelas bawah, gitu, teman-teman, bukan, saya, mengecili, gitu, ada, anak, penjual bakso, tukang parkir, dan, dan, semacamnya, lah, dan, mereka, bisa, menempuh, pendidikan, secara gratis, dan, biaya, seluruhnya, pendidikannya, bahkan, diberi, uang, saku, sama, universitas pertahanan, teman-teman, ini, sangat, luar biasa, saya, akui, ya, itu, teman-teman, ya, nah, gimana, ya, pandangan kalian, dengan, video yang sudah, kita reaksin ini, teman-teman, nanti, kepanjangan, kalian gak nonton lagi, sampai, habis, ini aja, udah, 25 menit, teman-teman, ya, kalian komen lah, ya, intinya, teman-teman, jika, agamamu, mengajarkan, kebaikan, mengapa kamu masih menyebarkan dan mendengarkan hasutan kebencian, belajarlah dari revolusi Perancis, teman-teman, suara rakyat adalah suara Tuhan, semakin Bapak Jokowi di fitnah dihina oleh orang-orang yang sakit hati, Bapak Jokowi malah semakin kuat, dan rakyat terbesar dan terbanyak akan bertambah sayang membelanya, saya yakin itu, salah satunya saya, teman-teman, kalau kalian sayang, tuliskan di kolom komentar, sayang, gitu ya, berarti kalian nonton sampai habis ini, teman-teman, kalian mendengarkan dakwaan saya, cerama ya, di subuh hari, saya subuh hari ini bikinnya teman-teman, sekarang jam 4, jadi, itu ya, itu saja ya teman-teman, sekian video ini, intinya tetap jaga persatuan, Indonesia, jangan mau terpecah belah, jangan mau diadu domba, jangan mau dibentur-benturkan, karena NKRI harga mati, jangan lupa bagikan video ini, dan klik tombol subscribe, teman-teman, saya Leonardo Sirait, mohon undur diri, bye-bye, gila, setengah jam, Jangan lupa klik tombol subscribe, di channel Sirait Media, tempatnya berita dan hiburan. Terima kasih. Terima kasih.